Kemudian ini pada saat klarifikasi Jadi siapapun yang nanti menjadi pokja atau siapapun yang menjadi kumenya tidak ada yang dipalsukan Karena kalau sampai ada yang dipalsukan, baik pokja atau PPK bisa bermasalah dengan aparat penegak hukum Jadi itu Jadi ini Pak, bantuannya sama kan Pak di situ? Ada ya Pak? Oke, baik Kemudian penetapan metode kualifikasi Bagaimana penetapan metode kualifikasi? Oh sudah ya, ada pengadaan dengan cara prakualifikasi Kebetulan pengadaan untuk alat kedokteran Nilainya 40 M Linek itu kan harganya sampai 60 M Dengan prakualifikasi Pengadaan barang Yang mendaftar 30 Yang lulus 20 Maka yang bisa diundang untuk itu kelilang yang berapa Pak? 20 20, itulah namanya dengan sistem Gugur 30, gugur 10 Ya sudah, gugur 20 bisa diundang Nah, berbeda dengan jasa konsultan Baik, ini lihat Untuk pengadaan jasa konsultan Evaluasi administrasi kualifikasinya dengan sistem Gugur Mengapa demikian? Karena ini yang akan diambil adalah yang masuk dalam daftar pendek Ada pengadaan jasa konsultan di tempat Bapak Dengan prakualifikasi Yang daftar 20 Yang dinyatakan Nah, yang daftar 20 Kemudian dilakukan penilaian Dilakukan penilaian Yang dinyatakan lulus itu nanti dan bisa ikut Jumlahnya hanya maksimal 5 Maksimal 5 Ini tambahkan ya Karena diperlukan daftar pendek Ini kan tidak perlu daftar pendek Nah, karena sistem nilai Enggak, kita baru kualifikasinya belum sampai aretatik Oh, nanti kalau oleh lah Iya, Pak Ya, Bapak akan milihnya 1, 2, 3 dulu Memang banyak matiknya Konsumensinya poca Maka honornya besar poca itu Gitu Ada pertanyaan lagi? Rumah sakit Bernilai 3 miliar Maka cara yang paling tepat adalah A. Lelang umum B. Lelang sederhana C. Penunjukan langsung karena rumah sakit D. Pemilihan langsung Bapak harus pilih Bapak harus pilih ini, Pak Nah, kalau Bapak tidak apal ini, nggak tahu Begitu loh, Pak Masuk saya sabotkan ini Baik Kita masuk di pengadilan jasa konsultan Pertama, seleksi umum Bagaimana dengan rumah sakit